Intro Musik Gunah mewujudkan pembangunan kawasan ekonomi khusus terus KAEK Mandalika sebagai salah satu dari lima destinasi super prioritas PT Pembangunan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, yaitu BUMN Pengembang Kawasan Pariwisata Denusa II Bali dan KAEK Mandalika di NTB, terus berprogres dengan membangun infrastruktur dasar di dalam kawasan The Mandalika yang dikembangkan di area seluas 1.175 hektare dengan status lahan, clean and clear. Salah satu progres pekerjaan yang terus berjalan adalah pembangunan infrastruktur jalan pada zona timur yang menghubungkan jalan provinsi di area sunggung, menuju pantai gerupuk dan tanjungan yang berada di sisi timur kawasan The Mandalika. Proyek yang termasuk ke dalam paket pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI melalui skema National Interest Account atau NIA ini berupa pengaspalan dua jalan jalur, lebar masing-masing 8 meter dengan right of way sebesar 90 meter untuk total jalan sepanjang 2 kilometer. Saat ini tengah dilakukan pengaspalan pada satu sisi dan akan dilengkapi dengan bangunan pelengkap berupa pembatas jalan dengan gun stand, saluran terbuka dry naseous whale, serta area landscape. Proyek dikerjakan dengan mematuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah dan ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun 2020 ini. Dalam jangka panjang, jalan akses ini akan dilengkapi penerangan jalan umum atau PJU, pedestrian, dan landscape. Ruas jalan utama pada ruas timur The Mandalika ini nantinya akan terhubung dengan jalan bypass Bandara Internasional Lombok menuju Mandalika sepanjang 17 kilometer yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas dalam kawasan The Mandalika sehingga dapat meningkatkan investasi sekaligus mendorong kunjungan wisatawan The Mandalika sebagai salah satu dari lima destinasi super prioritas pilihan pemerintah, kata Direktur Utama ITDC Abdul Barak Emansur dalam keterangan vers yang diterima dari Jumat kemarin. Peningkatan kualitas jalan akses ini akan mempermudah akses dari jalan provinsi ke arah pantai Grupok yang merupakan daerah wisata surfing yang sangat digemari wisatawan turis karena memiliki gelombang atau ombak yang cukup unik serta pantai Tanjungan. Seperti diketahui, pantai Grupok terletak kurang lebih 7 kilometer dari pantai Kuta The Mandalika dan dapat diakses dengan menggunakan kendaraan bike motor maupun mobil. Pantai ini terkenal dengan pasir putih, air laut yang biru serta gelombang yang indah yang tingginya bisa mencapai 3 meter untuk yang berus lancar. Hal ini yang menjadikan pantai Grupok sebagai salah satu tempat berselancar terbaik di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan pantai serta keindahan matahari terbenam dari bukit yang berada di sisi pantai. Di samping terus menyiapkan infrastruktur dasar dalam kawasan, ITDC juga melakukan percepatan pembebasan lahan engklit dengan prioritas lahan yang terletak di dalam wilayah pembangunan Mandalika International Street Circuit atau sirkuit MotoGP Mandalika. Saat ini proses pembebasan lahan telah berjalan dengan baik setelah melalui dialog yang konstruktif. Banyak warga yang menyatakan dukungannya dengan melepas lahan mereka sesuai nilai apraisal. Dari total 13,2 hektare lahan engklit, sebanyak 4,6 hektare telah dibebaskan dan telah mulai dilakukan pembayaran, sementara sisanya tengah dalam proses negosiasi. Guna mempercepat penyelesaian pembangunan lahan engklit selain menawarkan ganti untung, ITDC juga membuat terobosan dengan menawarkan skema baru yaitu ruislak atau tukar guling lahan bagi pemilih lahan engklit. ITDC optimis skema baru yang ditawarkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan proses pembebasan lahan dapat segera diselesaikan. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari masyarakat khususnya pemilih lahan engklit, Satuan Tugas Gabungan Percepatan Pembangunan Demanda Lika dan Forco Vimda Lombok Tengah atas lancarnya proses pembebasan lahan engklit ini. Dengan adanya dukungan ini, lahan yang masuk dalam lintasan setkuit hampir seluruhnya telah memperoleh persetujuan dari pemilik untuk dibebaskan dan proses negosiasi untuk sisanya berjalan sangat positif, pekejar Abdul Bar. Di luar lahan engklit tersebut, seluruh lahan Demanda Lika yang merupakan aset negara sudah bersertifikat HPL, ITDC dan berstatus clear and clean. Namun apabila masih terdapat klaim dari warga masyarakat dengan bukti berupa sporadik atau surat keterangan tanah yang ternyata tumpang tinggi dengan HPL, ITDC, maka penyelesaian atas klaim tersebut harus diselesaikan melalui jalur gugatan di pengadilan, bukan dengan melakukan tindakan intimidatif yang kontraproduktif. Hal ini karena bukti sporadik dan surat keterangan tanah bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai undang-undang pokok agraria, kami pastikan seluruh pembangunan di dalam kawasan Demanda Lika dilaksanakan pada lahan yang sudah masuk dalam HPL, ITDC dan berstatus clean and clear. Kami tidak akan membangun di lahan yang belum memiliki status hukum yang tepat, Oleh karena itu, kami optimis bahwa pembangunan Demanda Lika dapat terus berjalan sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian masyarakat NTB, khususnya Lombok Tengah, tutup Abdul Bal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!